...sahan terkait dengan pengembangan industri keralpot di Indonesia. Dan tentunya jika harus mencarikan solusi sebagaimana tadi, tentunya perwakilan dari aksi meminta buat di kegiatan kali ini, mohon agar dapat dicarikan solusi untuk pengembangan keralpot atau industri keralpot di Indonesia. Dan tentunya terkait dengan pengembangan keralpot dari yang tadi sudah disampaikan, hal ini tidak hanya menjadi domain dari Kemenkop UKM, ya menjadi tentunya pembina UKM di Indonesia, tapi juga peraturan yang terkait erat dengan pelbagai kemampilan-pelbagai yang pada pagi hari ini kami undang untuk bisa kita hadirkan dan kita mintakan tentunya statement dukungannya di pagi hari ini sehingga nanti tentunya bisa kita sama-sama simpulkan di lahir terkait hal-hal apa saja yang bisa kita tindak lanjutkan dalam hal mengatasi keresahan-keresahan yang dialami oleh para pelanggung usaha. Mohon izin Bapak Ibu nanti ikutu yang akan kami panggil satu demi satu, Bapak Ibu wakilan Kementerian Lembaga, namun mohon perkenan waktunya hanya 2-3 menit, karena keterbatasan waktu dan acara kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama, Bapak Ibu ingin mengundang untuk perkenan, maju ke depan, memberikan statement dukungan, yang pertama terdiri dari Ibu Direktur Pendalian Pencemaran Kedara, KLHK, Ibu Lumi Purwandari, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim, yang kami berhenti Bapak Menteri, dan yang kami berhenti Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Lumi Purwandari, oklah, belajarah-backah, yang kita menaribukan peraturan kekini , tentang bakumutu kepesinan kendaraan berotor tipe baruh dan kendaraan berotor yang sedang diproduksi kategori M, dan kategori M, dan kategori G. Peraturan ini mengatur kekunutu kepesinan bagi kendaraan yang menggunakan mesin tradisi yang akan tersebut produksi Atau yang masuk ke Indonesia Nah, kendaraan tersebut ini Ada kendaraan pengupang Barangkumpul kendaraan berada 2 Dimana bagian untuk kondisi yang tersebut ini Diterapkan bagi kendaraan bermotor Dimana kenalport ini merupakan Satu bagian yang terintegrasi Kenalport itu terintegrasi dengan kendaraannya Jadi tidak bisa dihitung sendiri Yang mengukur sendiri kenalportnya saja Bapak-Ibu sekalian yang berhormati Selama pengubahan kendaraan bermotor after night Untuk masyarakat Potensi tingkat kebisingan yang tinggi Bisa saja terjadi Disebabkan kata apa? Bisa karena kerusakan mesin Bisa juga karena kerusakan kenalport Dan bisa juga karena modifikasi kenalport Atau pengubahan kenalport after night Nah, oleh karena itu Diperlukan pengerti pari-pari pemerintah Terkadang tingkat kebisingan Kendaraan after market yang ada di masyarakat tersebut Penertiban ini bisa dilakukan dengan Bimbingan teknis Atau bisa juga dari penyakit pasang Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa Kebisingan yang dihasilkan oleh Kendaraan after market Di masyarakat tersebut Akan menghasilkan kebisingan yang bisa diperima oleh Kesehatan keringat Jadi intinya bagi kesehatan manusia Itu juga boleh dipertimbangkan Oleh karena itu Di dalam melakukan pengawasan Diterbukan pedoman Pedoman bagaimana melakukan pelukuran Kebisingan kendaraan after night Tersebut yang ada di masyarakat Oleh karena itu Kami dari Kementerian Dikuman Hidup dan Bunga Budana Siap untuk melakukan Kajian kebijakan dan kajian teknis Dalam menyusun pedoman tersebut Sekali lagi Ini akan berisi Peraturan mengenai Bunga Bunga untuk kebisingan Juga tata cara dan metode Uji kebisingan Yang tadi masih dipermasalahkan Sekaligus Kriteria lembaga uji kebisingan tersebut Nah kolaborasi Koordinasi dan kerjasama Dengan Kementerian Bunga Buda lain Dan juga pelibatan Aksesiasi kenal Masukur Indonesia Atau aksi Sangat diperlukan Untuk penyusunan Peraturan dan pendunan ini Saya kira Itu dari kami Harapan kami Nanti Industri penyedia kenal Masyarakat Pengguna kenal Aktermat Akan berkomitmen Dan siap memenuhi Bunga untuk MSI Dan Bunga untuk kebisingan Kederaan After War Yang akan disusun Terima kasih Terima kasih